Oke, sampai disini kita sudah bisa menampilkan list kategori. Kemudian kita juga bisa menambahkan kategori. Munculkan flash message juga. Kemudian kita bisa edit. Kategori yang sudah kita simpan ke tabel kategori. Kemudian kita juga bisa menggunakan pagination. Kemudian kita bisa membatasi per page-nya apa. Setelah dinamis. Seperti ini. Dan kita juga bisa menggunakan search setelah live. Halo semuanya. Kembali lagi di channel The Coding. Nama saya Sudiarto. Kita akan melanjutkan projek kita membuat toko online dengan Arafat 10. Dan saat ini kita akan melanjutkan pembuatan dashboard-nya. Kemudian kita sudah setup template dashboard kayak gini. Dari tabel.io. Kemudian kita juga memulai di bagian kategori. Ada tampilan list kayak gini. Kemudian ketika klik button new category. Muncul model box kayak gini. Nah, kita akan melanjutkan bagian kategori ini. Nantinya bisa create, update, delete, dan sebagainya. Nah, mungkin kita mulai dari tampilannya ini dulu mungkin. Jadi, ini ada banyak-banyak kolom di sini. Kita mungkin cuma butuh ya mungkin nama saja. Nah, kalau kita lihat di tabel kategori. Kita cuma punya parent id, id, slug, kemudian name. Nah, mungkin saat ini kita cuma butuh dua kolom cukup untuk slug dan name. Oke. Kita benar dulu view-nya. Kita hapus yang tidak perlu. Kita masuk ke liveware. Karena kita menggunakan liveware. Admin. Kemudian kategori-kategori index.d.php. Oke. Kita hapus yang tidak perlu. Mungkin kita cuma butuh. Kita cuma butuh dua kolom saja mungkin. Untuk bagian textbook-nya juga mungkin kita belum butuh. Ini kita hapus saja. Kemudian nomor juga gak butuh. Kemudian kita ganti slug, kemudian name. Kemudian yang lain kita hapus. Oke. Yang lain juga kita hapus yang di sini. Kemudian ini untuk sample raw datanya juga kita hapus. Tinggalkan satu saja. Kemudian kita cek. Nah, tampilannya tinggal dua kolom ini saja. Untuk button-nya, nah ini mungkin kadang overlap dengan tampilannya yang lain. Kita akan ganti yang lebih simple saja. Saya akan menggunakan button seperti biasa. Jadi yang sebelumnya drop-down kayak gini. Saya akan hapus. Kemudian saya menggunakan ahrefs dengan class button seperti biasa. Oke. Kalau kita lihat. Nanti akan seperti ini. Jadi di sini ada list. Kemudian ada shirt. Ada recognition. Kemudian ada creating button. Nanti kita akan coba. Oke. Mungkin mulai dari menampilkan data dulu. Dari tampil kategori di database. Jadi kita punya data ini. Ada kategori. Kita akan tampilkan. Kita masuk ke app liveware admin kategori. Kemudian kategori index di sini. Kemudian kita akan tampilkan di sini. Kita akan query. Kemudian model. Jadi di kategori index. Kemudian bagian render. Kita akan buat variable baru. Kategori. Order by-nya. Kita buat created at descending. Kemudian per page-nya. Kita buat jangka 5. Default-nya. Kemudian dari hasil kategori ini. Kita pass ke view. Kategori. Kemudian menggunakan page ini. Oke. Belum tampil. Karena kita masih menggunakan status template di sini. Tapi kalau kita lihat. Ini secara coding-nya sangat mirip dengan apa yang pernah kita pelajari bersama. Untuk menggunakan plate dan default control kayak gini. Bedanya ini menggunakan liveware. Kemudian. Kita akan looping datanya di sisi di sini. Nah mungkin sebelum kita looping untuk memastikan bahwa datanya itu ada atau enggak. Kita coba print di sini. JSON categories. Nah di sini kalau kita lihat. Ada datanya. Berarti di sini tinggal kita looping aja di row tabel-nya. Di sini menggunakan mungkin for S. Kategori S. Kategori. Kemudian ini empty. Kategori S. Kategori S. Kategori S. Kategori S. Kategori S. Misalnya gini. Ini kalau kita lihat row-nya bertambah. Karena memang datanya ada di tabel kategori. Tapi memang kita belum print di sini. Tinggal kita print aja. Ini kita isi dengan kategori name. Kemudian yang di bawahnya kita isi dengan kategori selang. Oke. Kita cek lagi. Nah ini sudah tampil sesuai data yang ada di dalam tabel kategori. Nah kemudian untuk imagination. Ini juga sangat mudah penggunaannya. Jadi kita tinggal menggunakan apa yang sudah kita pelajari disebutnya di plate seperti biasa. Ini kita hapus template-nya. Kemudian kita print kategoris. Kemudian link. Oke. Nah ini sudah muncul. Dan sudah ya running seperti biasa. Dan normal. Page 1, page 2. Karena kita memang mempunyai 10 data. 10 row di tabel kategoris. Oke. Kita sudah menampilkan beberapa judul, partnya kita sesuaikan. Ini harusnya kategoris. Ini. Kemudian selanjutnya adalah ketika create. Ini kita sudah menampilkan model box create new kategori. Kita simpan di sini. Model boxnya hilang. Nah ini kita akan coba implementasi untuk. Sebenarnya ketika create kategori dari model box ini. Kemudian kita create ini. Ini akan kesimpulkan ke tabel kategoris. Oke. Nah di sini nantinya di tabel. Di button ini. Di button. Oke. Sorry. Ini ke create update kategori. Nantinya di button create new kategori. Mungkin kita nanti saja pakai button. Kemudian wire. Klik. Ini untuk ngetrigger action liveware-nya. Wire. Klik. Save. Kemudian ini kita hapus. Kita tidak ingin ketika save. Kemudian langsung hilang form-nya. Kalau kita cek. Create. Kemudian save. Ini ada error. Public method save tidak ditemukan di dalam komponen. Jadi. Di dalam komponen create update kategori ini. Kita belum mempunyai metode save. Kalau kita buat public function save. Kemudian kita debug di sini. Kemudian kita coba lagi dari depan. Nah ini. Akan memanggil. Method save yang ada dalam create update. Create update kategori komponen. Oke. Berikutnya adalah. Kita akan mencoba menampilkan validasi. Validasi form-nya. Sama kita definisikan dulu. Rule-nya. Di sini kita bisa menggunakan. Method rules. Seperti ini. Kemudian kita definisikan. Oke. Mungkin kita perlu juga. Yang namanya edit mode. Ini adalah untuk menandakan bahwa. Form kategori update. Create update kategori ini. Digunakan untuk dua metode. Jadi bisa untuk update. Dan juga untuk membuat kategori baru. Dan kita butuh edit mode di sini. The fall-nya adalah false. Artinya the fall-nya adalah save. Atau create new kategori. Nah kemudian. Kita juga perlu. Variable untuk menampung. Informasi dari kategori itu. Yaitu pertama adalah. Name. Kemudian. Ini mungkin juga kita perlu. Untuk menyimpan objek kategorinya. Kategori seperti ini. Nah di sini kita mempunyai. Suatu properti. Yang untuk isi. Anisual berupa name. Untuk kategori ini. Nah kita. Di sini kita perlu. Tambahkan juga untuk. Validasinya. Nah mungkin. Untuk default. Ketika create kategori. Maka validasinya adalah. Mungkin namenya adalah. Required. Kemudian. Dia adalah. String. Kemudian mungkin juga ada. Validasi unique name. Unique. Kemudian. Kalau kita cek tabel. Nama tabelnya adalah. Shop kategoris. Kemudian fill name. Oke. Nah kemudian. Kalau kita. Ke create kategori update. Di sini. Di bagian name. Ini kita tambahkan. Wire model. Di bagian name. Kita tambahkan. Wire model. Name. Name ini. Adalah properti dari. Komponen. Create update kategori. Di sini. Kemudian. Di sini juga kita. Perlu. Tampilkan error message. Misalnya nanti. Ketika. Fillnya. Invalid. Di error. Name. And error. Nah kita tampilkan. Error message nya. Oke. Kita coba. Nah. Saat ini. Kalau kita coba. Kayak gini. Masih menggunakan. Kayak gini. Tadi. Test save. Kayak gini. Nah untuk memang validasinya. Tinggal kita panggil. Kayak gini. This. Validate. Ini secara otomatis. Dia akan mengeksekusi. Rules. Validnya disini. Ada disini. Yang kita definisikan di. Function rules. Oke. Kita coba. Nah ini kayak. Nge-plank kayak gini. Ini kita perlu. Tambahkan di. Model box nya. Di bagian modal. Di. Define word disini. Ini. Ini kita tambahkan. Wire. Ignore. Yourself. Kita refresh lagi. Ini kategori. Nah dia muncul validasinya. Disini. Nah kita juga. Bisa. Tambahkan. Biar nanti. Garis. Tepi. Atau outline. Dari field ini. Menjadi merah. Kita tambahkan aja disini. Di bagian class nya. Error. Kemudian name. And. Error. Kemudian kita tambahkan. Is. Invalid. Kita coba. Ini. Karis tepinnya jadi. Merah juga. Bila ada. Invalid. Invalid. The name is required. Ini berarti sudah mengeksekusi. Validasi yang kita. Definisikan di. Liveware controller disini. Ini kalau kita isi. Nah dia sudah masuk ke. Disini. Oke. Nah mungkin untuk. Ini. ID modalnya kita sesuaikan aja. Categori. Kemudian di. Button create nya juga kita sesuaikan. Oke. Kita refresh. Kita muncul. Ini untuk. Untuk. Untuk responsif nya mungkin. Oke. Ini modal. Ini kita simpan. Sekarang muncul. Validasi nya muncul. Oke. Kemudian. Setelah validasi nya sukses. Maka kita akan menyimpan data tersebut ke dalam. Tabel kategori. Mungkin begini. Kita buat variable baru. Kemudian name. Adalah validasi name. Kemudian. Slug adalah. Str. Kemudian slug. Validasi name. Kita panggil helper string nya. Atau clustering nya. Nah kemudian disini. Ya. Hampir mirip dengan. Yang pernah kita pelajari. Untuk. Create update data. Dari controller. Kita tinggal panggil. Model nya aja. Kategori. Create. Create. Params. Kemudian. Nah disini kita bisa menggunakan. Session flash juga. Di liveware. Success. Kemudian message nya. Misalnya kategori. Create. Kemudian. Kita perlu reset. Reset form nya. Kemudian kita juga perlu. Untuk return. Kayak ini. Kemudian selain itu. Maka kita tambahkan. Session error. Nah. Session flash ini. Kita bisa tampilkan. Di form nya. Disini. Di bagian atas misalnya. Kita tambahkan. Dalam model body. Disini. Kemudian kita tambahkan. If. Session. Success. Jika ada flash message success. Kita tampilkan. Message nya. Ini adalah. Session success. Dan kalau error juga sama. Tinggal kita copy aja. Kemudian. Class nya juga. Kita ganti danger. Kayak gini. Kita coba. Tadi. Create nya udah. Ada error message. Kita. Ambilkan. Kita coba. Oke. Udah muncul disini. Muncul juga. Nah. Kita coba insert. Dengan nama yang sama. Nah. Error. Tidak bisa di input. Lagi. Karena. Dikunakan. Tadi kita buat validasi unit disini. Jadi untuk. Save data kategori. Ke tabel data. Kategori. Sudah berhasil. Nah. Tapi ketika. Kalau kita lihat disini. Kalau kita save. Di belakang. Tidak muncul disini. Nah. Disini kita bisa manfaatkan. Dispatch event. Jadi. Ketika. Sukses create disini. Sukses create kategori. Kita bisa dispatch event. Kayak gini. Misalnya. Dispatch. Event nya adalah apa. Jadi misalkan. Event disini lah. Sukses create kategori. Kita bisa define. Misalnya. Kategori. Created. Kayak gini. Nah. Kemudian. Kita bisa. Listen. Atau. Ya. Kita bisa monitor event ini. Di. Di method yang lain. Jadi harapannya tadi. Misalkan. Kita menambahkan. Kategori. Dari form disini. Kayak gini. Dia akan langsung tampil. Di. List disini. Yang mana kita tahu. Untuk list kategori ini. Ada. Kategori index komponen. Disini. Nah. Maka. Kita perlu. Listen. Event. Kategori. Di bagian. Kategori index. Disini. Untuk melisten. Event. Yang dipublish. Kita. Kita menggunakan. On. Attribute. Para file on. Kemudian. Nama eventnya apa. Kategori created. Yang kita buat tadi. Oke. Kita coba cek. Kita perhatikan. Kita akan tambahkan. Kategori. Kategori baru. Create. Nah. Kalau kita lihat di belakangnya. Tanpa kita merefresh page. Sudah muncul. Kategori yang kita tambahkan. Ini berarti. Untuk. Dispatch eventnya. Sudah berhasil. Oke. Untuk create kategori sudah. Berikutnya adalah update nya. Nah update nya di trigger dari ketika klik button edit disini muncul form model box yang tadi. Kemudian kita bisa ubah. Namanya. Kemudian kita simpan. Kayak gitu. Nah saat ini. Tombol edit belum bisa menampilkan model box. Ini kita perlu tampilkan juga. Kita perlu trigger. Kita perlu trigger. Kita coba ambil. Ini. Cara trigger nya kayak gini. Ini kita copy. Cara trigger nya. Kemudian kita taruh di. Button edit. Button edit. Oh ini. Oh ini tinggal kita menerima aja. Model kategori. Ini. Kalau kita refresh. Nah dia muncul form. Form model kategori nya. Cuman dia masih. Label nya masih new kategori. Kemudian. Kategori juga masih new kategori. Nah ini. Kita perlu susahkan juga. Kita tadi mempunyai property. Edit mode. Ini. Jadi kita bisa manfaatkan itu. Manfaatkan nya. Misalkan dari. Judul model box nya. Yang awalnya new kategori. Ini menjadi lebih dinamis. Jadi misalnya. Kalau. Edit mode nya adalah true. Atau edit mode nya adalah. Ya. True disini. Maka. Kalau edit mode nya true. Maka. Titel nya adalah update. Kemudian. Kalau enggak berarti new. Kayak gini. Kita coba. Disini. Kalau kita klik dari. Create new kategori. Maka. Title model box nya adalah new. Dan kalau kita klik dari. Button edit. Oke. Masih belum bisa. Ini masih new. Kategori. Nah disini artinya ada. Yang perlu kita manfaatkan juga. Jadi. Ketika. Ketika edit ini. Di bagian edit button nya. Masih ke. Masih kembali ke. Kategori index. Kemudian di bagian edit button nya. Kita tambahkan. Wire. Klik. Kemudian. Nah kita bisa dispatch event dari sini. Dispatch. Event nya apa. Event nya adalah edit kategori. Kemudian parameternya adalah. ID. Kemudian. Value nya adalah. Kategori ID. Kita coba. Disini. Masih sama. Nah. Artinya kita belum. Membuat. Metode di dalam. Komponen edit kategori. Untuk create update kategori. Kalau kita lihat tadi. Kita mempunyai. Event. Edit kategori. Nah. Harapannya nanti. Event edit kategori. Ini menampilkan. Atau. Menampilkan. Apa. Kategori yang di edit. Kemudian kita tampilkan di form. Oke. Kita ambil nama event nya. Kemudian kita masuk ke. Controller. River nya. Nah. Disini kita buat. Misalnya. Metode. Apply function. Edit. Kita tadi tahu. Parameter nya adalah ID. Nah. Kemudian disini. Kita coba. Debug ID nya. Nah. Biar. Nanti ketika klik edit itu. Masuk ke metode ini. Nah. Kita sudah dispec event disini. Maka kita perlu. Listen event juga disini. Itu menggunakan. On. Edit kategori. Dan kita coba cek. Oke. Ini berarti event nya sudah. Sesuai. Sudah mengambil metode yang kita definisikan. Cuman kita belum tampilkan di. Nama kategori disini. Oke. Berikutnya adalah. Di function edit ini. Kalau kita lihat tadi. Kalau kita klik edit. Nah. Sori kita hilangkan. Lebaknya. Kalau kita klik edit. Ini button apa. Judulnya masih new. Nah. Ini kita. Sudah. Sudah kita edit seperti ini. Edit mode nya false. Nah. Berarti disini kita tambahkan. This edit mode adalah true. Jadi yang default nya adalah false. Ketika klik edit. Maka menjadi true edit mode nya. Oke. Kita coba cek. Kita klik edit. Sudah menjadi update kategori. Kemudian untuk button nya juga. Kita sesuaikan. Ambil aja dari disini. Kemudian create new kategori. Ini kita ganti. Ini aja. Kita samakan. New kategori. New kategori. Kalau kita edit. Update. Update. Kayak gini. Nah. Kemudian. Ini kita sesuaikan juga. Mungkin ini tidak perlu kita buat kayak gini. Tapi kita perlu duplicate ini. Ini kita sesuaikan dulu button. Jadi ada dua button disini. Kalau edit mode nya adalah true. If edit mode. If edit mode adalah true. Kemudian kita tampilkan button edit nya. Kemudian else adalah button create new kategori. Nah. Kita lakukan disini. Nah. Ini bukan lagi metode klik nya adalah set. Tapi update. Jadi kita coba cek. Akhirnya. Update sudah. Nah. Ini akan menganggap update. Metode di komponen create update kategori. Kita perlu tambahkan juga disini. Begini. Kemudian kita validasi. Seperti biasa. Nah. Disini. Kalau kita klik edit. Namanya belum tampil. Itu juga kita perlu update. Di bagian ini. Setelah edit mode. Kita tambahkan juga ini. Kategori. Adalah. Kategori. Find or fail. ID. Kemudian. Nah. This name. Namanya ini adalah property yang kita punya disini. Kemudian ini juga refer ke form. Atau file yang ada di tampilan. Di model box. Jadi akan di bind ke. Oh. File disini. Wire model. Oke. This name adalah category. Name. Kemudian. This category. Adalah kategori. Oke. Kayak gini. Kita coba cek. Kita refresh. Kemudian kita cek. Kalau kita klik. Nah. File. Atau file namenya. Sudah kita isi dengan. Nama kategori yang kita edit. Tinggal. Ini bermasanya untuk update-nya. Di sini. Nah. Ini kemudian. Kalau kita cek. Ya. Kenapa ada sih. Already taken. Dan padahal ini adalah mengedit. Kategori baru itu sendiri. Maka. Di bagian. Validasi rules. Kita juga perlu. Mengidentifikasi. Apakah itu. Save atau update. Jadi di bagian ini. Kita cek. Apakah. If. If. This edit mode. True. Ini. Jika true. Maka. Ini agak sedikit berbeda. Untuk validasinya. Terutama untuk penggecahkan uniknya. Karena ini adalah mengedit. Maka kita perlu. Ignore. Ketika. Mengedit. Kategori itu sendiri. Ignore. Kemudian. This. Kategori. Id. Oke. Kita coba. Kategori baru. Kita edit. Harusnya. Kalau kita langsung save. Atau update ke ini. Dia sih. Tidak kena error. Karena dia mengedit. Kategori itu sendiri. Kita update. Nah ini sudah lolos validasi. Berarti sudah mener validasinya. Kita akan lanjutkan. Update. Nah ini mungkin kita juga. Setelah validasi. Kita cek juga. Kategorinya. Apakah benar atau enggak. Kategori. Find or fail. Sebenarnya tidak perlu sih. Karena sudah ada di. Ini. Sudah ada di. Kategori ini. Jadi nanti tinggal. Kayak gini aja. If. This. Kategori. Kemudian. Update. Params. Setelahnya. Maka. Kita akan. Dispatch event lagi. Eventnya adalah. Kategori. Updated. Kemudian kita juga akan. Terbitkan. Flash message. Station. Kemudian. Flash. Success. Kategori. Updated. Kita akan. Reset formnya juga. Kemudian. Return. Nah selain itu. Maka. Error. Paramsnya ini. Ketika save. Kita taruh disini aja. Kemudian kita coba. Kita edit kategori. Kemudian kita tambahkan. 23 misalnya. Kategori update. Ini kalau kita cek. Nah disini belum berubah. Harusnya menjadi. Kategori baru 1. Kategori baru 1. 2. 3. Ini karena kita. Belum melisten event di. Bagian index disini. Kita perlu listen event juga. Go on. Kategori updated. Oke kita coba cek lagi. Ini kita edit. Dan ya. Elektronik. Dan kita update. Kalau kita close ini. Kita gak perlu. nge-refresh. Tapi sudah berubah. Hasil update nya. Oke. So update nya udah. Berikutnya adalah. Mungkin ini juga kita perlu tambahkan. Misalnya disini habis edit. Close. Nah ini perlu kita. Kasih juga close button nya. Kita masuk ke kategori. Kategori model box nya. Kemudian di bagian cancel. Kita tambahkan. Wire. Klik. Close. Kayak gini. Di button close juga kita tambahkan. Kalau kita cek. Kayak gini. Dan close. Ada error disini. Tambahkan di bagian index. Disini juga. Kategori index. Kita tambahkan public function. Close. Ini close ini untuk nge-reset saja. This reset. This reset. Kita coba. Oke. Harusnya bukan di index. Tapi di kategori. Update component. Update kategori component. Kita taruh disini. Oke. Kita close. Kita error. Kita edit. Kita close. Kita error. Oke berikutnya. Karena create update sudah. Kemudian nampilkan sudah. Berikutnya adalah kita coba. Hapus kategorinya. Jadi kita punya button delete disini. Kita tambahkan aja. Wire. Klik. Kemudian delete. Kemudian parameternya adalah. Kategori. Id. Kayak gini. Kemudian kita juga tambahkan. Misal. Wire confirm. Are you sure want to delete this? Misalnya. Kita coba refresh. Klik button delete. Nah ini muncul warnanya kayak ini. Kalau klik OK. Dia akan memanggil method delete. Dan ini error. Karena kita belum buat method delete di. Get update. Atau di ini. Di bagian index. Kita tambahkan. Disini. Public function. Delete. Ini. Kita coba. Debug id-nya. Klik delete. Ini sudah muncul id-nya. Kita tinggal lanjut aja. Kita find kategorinya. Kategori. Find or fail. Kemudian kita delete. Kategori. Delete. Kemudian kita tampilkan. Session. Flash. Success. Kategori. Deleted. Oke. Kita cek. Klik delete. Oke. Nah ini sudah ke hapus. Datanya. Baik. Delete sudah. Kita lanjutkan. Untuk mungkin bagian. Begination lagi. Kalau sebelumnya ini adalah. Ada berapa batasannya. Untuk per page-nya. Ini kita coba buat. Nanti kita nanti di edit. Kemudian ini. Kalau disesuaikan. Kita kembali ke. Tampilan. Index-nya. Kategori index. Di bagian kategori index. Kemudian kita lihat di bagian. Disini. Joe. Ini ada. Context button. Untuk. Menampilkan berapa per page-nya. So. Entries-nya. Number of entries-nya. Ini kita bisa menggunakan. Level juga. Wire. Kemudian kita bind ke. Variable per page misalnya. Atau property per page. Kemudian. Kita bisa menggunakan. Event wire. King. Wire. King adalah misalkan. King. Per page. Pegination. Per page saja. Per page. Kemudian. Event-nya apa. Disini. Target. Value. Jadi ketika. Ada perubahan disini. Value-nya. Ini yang itu akan dikirim ke. Method. Change per page disini. Oke. Kita coba. Cek. Kita ubah misalkan jadi. Empat. Menyiakan error. Method change per page. Tidak ditemukan. Maka kita buat. Method dari disini. Kita buat. Break function. Change per page. Kemudian kita cek. Kita batasi juga. Misalkan. If. Per page itu. Lebih kecil dari. Lima. Atau. Per page-nya itu. Lebih besar. Dari 25. Maka per page-nya. Kita dikasih default. Lima juga. Oke. Seperti ini. Jadi kalau user. User tidak boleh mengisi. Per page ini. Lebih kecil dari lima. Atau lebih besar dari 25. Kemudian kita return. Selain itu berarti boleh. This per page. Adalah apa yang dipilih oleh user. Ini. Oke. Kita coba. Ini per page-nya adalah. Lima. Nah. Kalau kita isi dua. Ya. Kembali ke lima. Kalau kita isi puluh. Nah. Dia akan menambah. Per page-nya. Kalau kita isi dua lima. Masih bisa. Kalau kita isi tiga puluh. Dia akan balik ke lima lagi. Karena gak boleh lebih dari. Dua lima. Atau. Lebih kecil dari lima. Logiknya disini. Oke. Per page-nya sudah. Nah. Kita akan coba search-nya. Nanti kalau kita search ke ini. Saya akan ke filter disini. Kita bisa menggunakan. Yang namanya. Live search. Jadi disini. Kembali ke kategori index lagi. Kalau tampilan kategori index. Nah. Disini ada. Ada search disini. Kita bisa tambahkan. Wire model. Adalah. Wire model. Dot live. Olin search. Gini. Dan kalau kita coba. Kita akan. ABC. Ini belum. Belum. Perfungsi. Nah. Disini. Wire model. Dot live. Kita tambahkan disini. Di kategori index. Di kategori index disini. Kita tambahkan. URL. S. I. Jadi query string. Kemudian public string. Search. Nah. Ini. Property search. Nah. Disini. Nama propertynya adalah search. Kita coba. Kalau kita lihat. Kalau kita. Ketik. Alpapun disini. Di bagian atas. Disini akan muncul ini. Nah. Kemudian. Kita bisa tangkap ini. Di bagian. Kategori index. Komponen. Kemudian bagian render-nya. Nah. Disini kita bisa cek disini. Kita bisa debak. Dis. Search. Kayak gini. Nah. Apapun yang kita ketik. Dia akan. Memanggil. Metode render disini. Atau metode. Atau komponen. Kategori index. Kita sudah bisa menangkap. Apa yang diketikan oleh user. Di search box-nya. Jadi kita tinggal. Mengquery ke. Datanya. Tinggal. If. If. Dissearch. Ini. Kategoris. Adalah. Kategoris. Kemudian. Where. Name. Nah. Namenya adalah. Kita tambahkan. Kita pakai like aja. Like. Kemudian. Persen. Kita tambahkan dengan. Query string-nya. Ini. Oke. Kita coba cek. Apakah ini sudah. Berjalan. Sesuai. Kita. Butuhkan. Oke. Habisnya karena gak ada. Kalau kita hilangi. Nah. Muncul. Kalau kita search. Misalnya. Baru. Nah. Muncul baru disini. Oke. Nah. Ini ada error seperti ini. Ini mungkin kita perlu. Menggunakan. Jika tidak empty. Kayak gini. Kita refresh. Oke. Jadi ketika kondisinya. Tidak ada searchnya. Maka tampilkan semua data. Oke. Sampai disini. Kita sudah bisa. Menampilkan list. Kategori. Kemudian. Kita juga bisa menambahkan. Kategori. Munculkan. Flash message juga. Kemudian. Kita bisa edit. Di kategori yang sudah kita simpan. Ke. Kambil kategori. Kemudian. Kita juga bisa menggunakan. Pagination. Ini. Kemudian. Kita bisa membatasi. Per page nya apa. Secara dinamis. Kayak gini. Dan kita juga bisa menggunakan. Search. Secara live. Jadi ketika ada perubahan di searchnya. Secara otomatis. Data yang dikambilkan. Akan menyesuaikan. Baik. Sampai disini. Untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.